Matahari esok pagi jilid 35. Sebut, apa namanya? Tusuk Kode Manguri masih juga berusaha untuk tersenyum apakah Ki Jagabaya menyangka aku belum pernah berkenalan dengan perempuan. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ya, aku tahu, bahwa kau banyak berkenalan dengan gadis-gadis. Bukan sekedar berkenalan. Dan bahkan bukan sekedar gadis-gadis. Kau adalah laki-laki yang rakus. Wajah Manguri menjadi merah padam. Sejenak ia memandang Ki Jagabaya dengan tajamnya. Bagaimanapun juga kata-kata itu telah menyinggung perasaannya. Tetapi tiba-tiba wajah itu mengendor. Sebelum Ki Jagabaya melihat ketegangan itu, Manguri justru sudah tersenyum karenanya. Ia dengan demikian, seolah-olah mendapat petunjuk dari Ki Jagabaya, bagaimana ia harus menangani keadaan. Apakah kau tahu Manguri bertanya Ki Jagabaya selanjutnya tusuk kode siapakah yang terjatuh ini? Manguri masih saja tersenyum. Tusuk kode siapa ia mendesak. Ah, kenapa Ki Jagabaya mengurus tusuk kode itu? Aku sedang mencari seorang perempuan. Kau mengerti. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan suara yang dalam ia bertanya jadi, Ki Jagabaya mengira bahwa tusuk kode itu milik sindang sari. Eh, Nyai Demang? Bukan begitu. Aku justru bertanya kepadamu. Tetapi pantas juga aku mencurigai bahwa Nyai Demang pernahkah sembunyikan di sini. Nah, jawab, tusuk kode siapakah itu? Sebenarnya aku malu untuk menyebutkannya. Tetapi aku minta Ki Jagabaya jangan mengatakan kepada ayah, kalau ayah kelak pulang. Manguri pun berpaling sambil berkata kepada Lamat, jangan kau katakan kepada ayah. Lamat mengerutkan keningnya. Jangan kau katakan kepada ayah, kau dengar bentak Manguri. Ya, ya. Aku tidak akan mengatakannya. Tetapi apakah soalnya? Tusuk kode itu sahut Manguri. Lalu katanya kepada Ki Jagabaya kemarin aku membawa seorang perempuan ke tempat ini. Aku tidak sempat membenahi tempat ini, dan ternyata tusuk kodenya telah terjatuh di sini. Adalah kebetulan sekali kini tusuk kode itu diketemukan. Kalau ayah yang menemukannya, maka aku akan dimarahinya. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam. Dipandanginya wajah Manguri dan tusuk kode itu berganti-ganti. Lamat berkata Manguri buanglah tusuk kode itu jauh-jauh. Kalau ayah kelak mengetahuinya, maka kaulah yang harus bertanggung jawab. Anak setanda Siski Jagabaya kerakusan ayahmu menurun kepadamu. Manguri tidak menyaut. Tetapi sekali lagi ia berkata kepada Lamat buanglah tusuk kode itu. Buanglah Ki Jagabaya pun segera melemparkan tusuk kode itu ke depan kaki Lamat. Diusapkannya tangannya pada tiang, seolah-olah ia ingin menghilangkan bekas-bekas sentuhannya dengan tusuk kode yang kotor itu. Dengan ragu-ragu Lamat membungkukan kepalanya memungut tusuk kode itu. Kemudian ia pun melangkah keluar membawa tusuk kode itu ke sudut halaman belakang. Kita harus segera keluar dari bilik keparat ini geram Ki Jagabaya sambil melangkahkan kakinya. Tetapi sekali lagi ia tertegun. Dia matinya seutas tali yang terkapar di lantai bilik itu. Namun kemudian ia tidak memperhatikannya lagi. Bilik itu baginya adalah bilik yang sangat kotor, dikotori oleh kelakuan Manguri yang gila. Perlahan-lahan ia berdesis kalau kau anakku, Manguri. Aku cekika sampai mati. Manguri tidak menjawab. Tetapi ia menjadi tersipu-sipu. Meskipun demikian ia tertawa di dalam hati, karena ia berhasil melenyapkan bekas yang hampir saja menjeratnya. Ki Jagabaya pun dengan tergesa-gesa dan dengan wajah yang merah telah keluar dari rumah itu. Kemudian tanpa minta diri kepada Manguri ia pun pergi meninggalkannya. Terbayang di kepalanya, suatu permainan yang paling kotor yang telah terjadi di dalam bilik itu selagi ayahnya tidak ada di rumah. Anak itu benar-benar anak setan yang liar. Ayahnya terlalu sering meninggalkannya sehingga ia telah kehilangan pengawasan orang tuanya. Apalagi orang tuanya sendiri bukanlah orang tua yang baik, yang dapat memberikan contoh yang baik pula kepada satu-satunya anak laki-laki katanya hampir menggeram. Para pengiringnya tidak menyaut. Tetapi mereka pun meninggalkan tempat itu pula dengan tergesa-gesa, seolah-olah justru merekalah orang-orang yang harus segera menyembunyikan diri, karena mereka telah dikejar oleh utusan Ki Demang di Kepandak. Sepeninggal orang-orang itu, Manguri tidak dapat menahan tertawanya. Seperti orang yang mendapat permainan yang sangat menyenangkan ia tertawa berkepanjangan. Lamat berdiri saja termangu-mangu di sampingnya. Suara tertawa Manguri itu semakin lama terasa semakin bising di telinganya tetapi ia tidak berani mencegahnya. Hi, Lamat. Di mana tusuk konde itu hi? Aku buang keparit di belakang dinding batu kebun belakang. Bodoh kau! Kenapa? Ambil, ambil tusuk konde itu sebelum hanyut Lamat tidak segera mengerti maksud Manguri, sehingga karena itu ia masih saja berdiri termangu-mangu. Cepat ambil! Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Meskipun Lamat masih belum tahu maksud Manguri yang sebenarnya, namun ia pergi juga mengambil tusuk konde itu. Untunglah bahwa tusuk konde itu masih belum hanyut terlalu jauh, karena parit itu pun hanya mengalir terlampau kecil. Tusuk konde itu harus kita musnahkan. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Kini baru ia tahu maksud Manguri. Tusuk konde itu tidak boleh menjadi barang bukti bahwa Sindang Sari pernah berada di tempat ini. Kalau Ki Jagabaya menyadari keadaannya, kemudian berusaha mendapatkan tusuk konde itu, dan ditunjukkannya kepada Ki Demang atau ibunya yang barangkah mengenalnya, maka kita pasti akan menemui kesulitan. Aku sudah mengorbankan diriku untuk dihinakannya karena aku mengatakan, bahwa aku membawa seorang perempuan ke dalam bilik ini berkata Manguri kemudian. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ya, tusuk konde ini memang harus dihancurkan. Tusuk konde itu terbuat dari penyu. Bakar sajalah. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kemudian menyalakan api di kebun belakang, dan melemparkan tusuk konde penyu itu ke dalamnya. Sejenak kemudian maka baunya telah membubung memenuhi halaman itu. Kita sudah melenyapkan bukti itu berkata Manguri ternyata kau sama sekali tidak bekerja dengan baik. Seharusnya ketika kau mengambil sindang sari dari bilik itu, tidak boleh ada sesuatu yang ketinggalan, yang dapat memberikan suatu petunjuk. Tusuk konde dan tali pengikat itu hampir saja menyarat kita ke dalam kesulitan. Aku sangat tergesa-gesa. Dan aku tidak biasa melakukan pekerjaan serupa itu. Hi, kau sangka aku biasa melakukannya? Itu hanya karena otakmu memang terlampau tumpul. Lamat tidak menjawab. Nah, singkirkan tali di dalam bilik itu, dan benahi tikar serta ambennya. Baik. Ketika Lamat memasuki bilik itu, Manguri kemudian berjalan hilir mudik di depan gubuknya. Sekilas terbayang wajah sindang sari yang sedih dan pucat. Dan sekilas wajah Ki Demang di kepandak yang merah padam. Ki Demang benar-benar akan mencari istrinya sampai ketemu desis Manguri. Dan tanpa sesadarnya terasa bulu tengkuknya meremang. Ki Demang adalah orang yang tidak ada duanya di daerah selatan ini. Aku mempunyai Lamat geramnya Lamat yang mempunyai tenaga sekuat kerbau itu pasti akan mampu melawan Ki Demang betapapun tinggi ilmunya. Apalagi kalau aku sempat membantunya. Aku dapat mempergunakan otakku, sedang Lamat akan mempergunakan tenaganya. Sejenak kemudian Lamat pun sudah selesai dengan tugasnya. Ia pun segera menutup semua pintu lalu mendekati Manguri sambil bertanya sekarang, apakah yang akan kita lakukan? Kita kembali. Kita mengharap utusan ayah segera datang, supaya kita dapat memberitahukan apa yang telah terjadi di sini. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Banyak kemungkinan yang bakal terjadi di sini berkata Manguri sehingga karena itu, sindang sari harus disembunyikan jauh sekali. Lamat tidak menyaut. Ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Hi, apakah kau tidak mendengar? Lamat mengangkat wajahnya. Katanya ya, aku mendengar. Nyai Demang memang harus disembunyikan jauh sekali. Ki Demang agaknya akan menyebar orang-orangnya ke segenap penjuru daerah selatan ini. Kekademangan-kademangan tetangga, bahkan mungkin sampai keseberang sungai Opak dan Praga. Manguri tidak menyaut. Tetapi ia merasa ngeri juga. Sejak semula ia memang sudah menyangka, bahwa Ki Demang pasti akan marah dan mencari sindang sari. Tetapi tidak terbayang di dalam kepalanya, bahwa suasana kademangan kepandak seakan-akan seperti sedang dalam keadaan perang. Kuda-kuda berkeliaran hilir mudik. Orang-orang yang bersenjata di lambung dan matu yang merah pada wajah-wajah yang tegang. Marilah, kita segera pulang. Orang-orang itu masih belum juga datang desis Manguri kemudian. Siapa bertanya Lamat? Orang-orang itu, orang-orang yang semalam ikut serta ke Kekademangan. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya mereka mungkin telah menyingkir atau pulang ke rumah masing-masing. Mereka orang yang berdatangan dari kejauhan. Ada yang rumahnya di Kekademangan tetangga. Mungkin mereka singgah di rumah kawan-kawannya itu sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin mereka sudah ada di rumah sekarang. Lamat tidak menyahut lagi. Mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa pulang ke rumah Manguri. Ditinggalkannya lagi ternak dan segala isi halaman itu tanpa seorang pun yang menungguinya. Dalam pada itu, hampir setiap rumah di Kekademangan kepandak telah dimasuki. Tetapi tidak seorang pun dari orang-orang yang mencari sindang sari itu menemukannya. Bahkan bekasnya pun tidak. Seolah-olah perempuan itu telah hilang lenyap. Ki Jagabaya, Ki Kebayan, semua laki-laki yang mengelilingi Kekademangan kepandak, menjadi semakin panas. Mereka merasa diri mereka menjadi semakin kecil karena mereka sama sekali tidak berhasil menemukan seorang saja yang telah hilang dari Kekademangan. Gila Ki Jagabaya mengumpat-umpat apakah sindang sari benar telah ditelan setan. Pengiring-pengiringnya tidak menyaut. Wajah-wajah mereka pun menjadi tegang dan kemerah-merahan. Kemana lagi kita harus mencari geram Ki Jagabaya semua rumah dan bahkan kandang-kandang lembu dan kandang kuda telah kita masuki. Daerah yang diserahkan kepada kita agaknya sudah habis kita lihat. Tetapi kami tidak menemukan apa-apa. Para pengiringnya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Mereka tetap berdiam diri, meskipun hati mereka bergejolak pula seperti Ki Jagabaya. Tidak masuk akal Ki Jagabaya masih saja menggerutunasinya masih belum selesai dimakan ketika ia tiba-tiba saja hilang dari Kekademangan. Tidak masuk akal. Sementara itu, di bagian lain dari Kekademangan Kepandak, Kirksat Tani yang yakin bahwa Sindang Sari sudah tidak ada di Kekademangan Kepandak itu pun telah memasuki setiap rumah pula. Bahkan dengan lantang ia berteriak-teriak siapa yang diketemukan menyembunyikannya Idemang atau menyediakan tempat baginya, akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi apabila dalam kesempatan ini ia berterus terang dan menunjukkan tempat persembunyiannya, maka kesalahannya akan dimaafkan. Tetapi sudah tentu tidak ada seorang pun yang datang kepadanya dan menunjukkan tempatnya Idemang di Kepandak. Kemana lagi kita harus mencari desisnya kemudian dengan nada dalam aku tidak sampai hati melihat Kekademang menjadi bersedih. Lima kali ia kawin, semuanya tidak dapat memberikan keturunan kepadanya. Kini ketika istrinya yang keenam mengandung, perempuan itu lenyap begitu saja. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana ia dapat hilang begitu saja. Nasi yang sudah disenduknya masih belum seluruhnya dimakannya ketika tiba-tiba saja ia lenyap desis kireksatani pula. Beberapa orang kawannya hanya dapat mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk saja. Mereka pun tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi atasnya Idemang yang hilang selagi ia belum selesai makan itu. Tetapi tiba-tiba seseorang di antara mereka berkata apakahnya Idemang sudah dicari di dalam ruangan itu? Kenapa kau bertanya begitu? Anak di rumah sebelah pernah juga disangka hilang. Tetapi ternyata ia berada di kolong pembaringannya. Agaknya ia memang disembunyikan oleh hantu, karena untuk beberapa lama ia tidak dapat berbicara. Bukan hanya kolong pembaringan. Di semua tempat sudah dicari. Perempuan-perempuan dan laki-laki tua mencarinya sambil memukul perampi, bakul dan pisau. Tetapi perempuan itu tidak diketemukannya. Kawan-kawannya pun terdiam. Tidak ada lagi yang mengatakan sesuatu. Sejenak kemudian mereka pun meneruskan perjalanan mereka dengan kepala tunduk, seperti serombongan orang-orang yang mengantarkan mayat ke kuburan. Di bagian lain, setiap kelompok menjadi gelisah pula, karena mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Mungkin Nyai Demang kini sudah ada di kademangan berkata seseorang. Tentu ada tanda-tanda yang dibunyikan. Kentongan misalnya. Kawannya yang berbicara mula-mula itu pun mengangguk-anggukan kepalanya ya. Tentu ada tanda-tanda. Lalu, apakah yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Tidak ada tempat bagi yang terlampaui. Bahkan kita sudah mencarinya di kuburan kalau-kalau ia disembunyikan atau bersembunyi di sana. Tidak ada yang menjawab. Dan mereka pun berjalan terus, seakan-akan tanpa tujuan. Hari itu kademangan kepandak telah benar-benar dibakar oleh kegelisahan. Suaranya benar-benar seperti suasana perang, seakan-akan mereka sedang menunggu sepasukan musuh yang akan memasuki kademangan itu dari segala penjuru. Tetapi akhirnya, orang-orang yang mencari sindang sari itu pun sampai pada suatu kesimpulan, bahwa mereka tidak dapat menemukan perempuan itu di dalam daerah kademangan kepandak. Bagaimanapun juga mereka harus melihat suatu kenyataan, bahwa di setiap rumah, di setiap gubuk dan bahkan di setiap kandang yang sudah mereka masuki, mereka tidak menemukan sindang sari. Dengan demikian, meskipun hati mereka sangat berat, namun mereka pun akhirnya kembali pula ke kademangan. Dengan kepala tunduk, sekelompok demi sekelompok memasuki halaman kademangan, seperti pasukan-pasukan yang pulang dari peperangan tanpa membawa kemenangan. Bagaimana usaha kalian bertanya Ki Demang kepada Ki Jagabaya yang telah kembali ke kademangan pula? Ki Jagabaya menggelengkan kepalanya maaf Ki Demang, aku sudah berusaha sejauh dapat aku lakukan. Tetapi aku masih belum menemukannya. Wajah Ki Demang menjadi merah padam. Katanya soalnya bukan sekedar aku kehilangan seorang istri. Tetapi kini sudah dihinakan oleh keadaan ini. Seolah-olah di kademangan kepandak ini tidak ada seorang laki-laki pun yang dapat melindungi seorang perempuan. Ki Jagabaya tidak menyaut. Bagaimana kau reksatani? Ki reksatani menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandangi kawan-kawannya. Kemudian jawabnya kami tidak dapat menemukan pula kakang. Semua rumah sudah aku masuki. Semua pintu sudah terbuka. Tetapi kami tidak dapat menemukannya. Persetan Ki Demang menggeram. Aku yakin yang lain pun akan menjawab seperti itu pula. Ayo, siapa yang mempunyai jawaban lain? Tidak seorang pun yang duduk di pendapat kademangan itu yang berani mengangkat wajahnya. Semuanya tunduk tepekur dengan hati yang berdebar-debar. Mereka sadar bahwa Ki Demang kini benar-benar sudah sampai pada puncak kemarahannya. Baiklah berkata Ki Demang kemudian aku besok akan mencarinya sendiri. Sebentar lagi senja akan turun. Aku tidak akan dapat banyak berbuat di malam hari. Tetapi, aku tidak mau terjebak oleh waktu. Karena itu, setiap lorong yang keluar dari kademangan kepandak di segala padukuhan harus dijaga. Kalau hari ini sindang sari masih ada di kademangan ini, jangan sampai malam nanti ia berhasil dibawa keluar atau kalau ia sengaja lari atas kehendak sendiri, ia tidak akan dapat pergi dari daerah ini. Semua kepala terangguk-angguk. Bukan hanya itu. Yang lain harus memencar ke daerah di sekitar kademangan ini. Mungkin kalian bertemu dengan seseorang yang membawanya. Kalau karena kelicinannya ia dapat membawanya keluar, maka di sepanjang jalan kalian mungkin akan menjumpainya. Sekali lagi semua kepala terangguk-angguk. Terserah kepada kalian, bagaimana kalian akan membagi diri. Aku pun akan keluar malam ini. Sendiri, Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada Ki Reksatani, kemudian kepada orang-orang lain, tampaklah kegelisahan yang membayang di setiap wajah. Sekarang beristirahatlah. Semua pertunjukan dibatalkan. Tetapi kalian dapat makan dari semua persediaan yang ada di dapur. Ki Demang tidak menunggu lagi. Ia pun segera bangkit dan melangkah masuk. Di ruang dalam ia melihat ibu sindang sari yang duduk sambil mengusap air matanya di samping kedua orang tuanya. Ki Demang tertegun sejenak. Kemudian menghampirinya sambil berkata maaf. Hari ini aku belum sempat menemukannya. Tetapi aku berjanji, bahwa aku harus mendapatkannya. Kapan saja dan di mana saja. Kalau perlu aku akan meninggalkan kademangan ini mengelilingi tanah Mataram dari ujung sampai ke ujung. Pengembaraan ini tidak akan berakhir sebelum aku menemukan istriku. Ibu sindang sari mencoba untuk tersenyum. Jawabnya terima kasih. Tetapi Ki Demang tidak akan dapat meninggalkan tugas Ki Demang di sini sebagai pemegang kemudi. Aku dapat menitipkannya kepada Reksatani. Ia adalah adikku. Dan ia pun berhak pula atas kademangan ini. Ia dapat mengganti aku dalam wawenang dan hak yang sama, apabila aku tidak kembali lagi ke kademangan ini. Taruhan itu terlampau berat Ki Demang. Tetapi buat apa aku tetap berada di sini? Seandainya aku bertahan di dalam kedudukanku buat apakah sebenarnya? Aku bukan orang yang paling baik dekademangan ini. Aku bukan satu-satunya orang yang dapat mengemudikannya dan aku bukan satu-satunya orang yang berhak. Kalau aku kehilangan istriku yang sedang mengandung itu, aku sudah kehilangan semua harapan untuk mendapatkan keturunan. Tidak akan ada orang yang telah dapat menggantikan kedudukannya sebagai seorang demang. Dengan demikian maka kedudukan itu pasti akan berpindah pula kepada Reksatani atau anak-anaknya. Dan aku tidak tahu, apakah ia justru tidak lebih baik daripadaku untuk memimpin kademangan ini. Ia adalah orang yang rajin yang bercita-cita dan berpikiran hidup. Mungkin ia akan lebih baik daripadaku di sini. Tetapi keputusan itu terlampau tergesa-gesa Ki Demang. Kini Ki Demang sedang dibayangi oleh kegelapan hati. Mungkin, dan aku akan berpikir kembali. Tetapi bagaimanapun juga, aku harus menemukan istriku. Ibu Sindang Sari tidak menyahut lagi. Dipandanginya wajah Ki Demang yang kemudian menunduk. Tampaklah betapa hatinya sedang dilanda oleh kegelisahan dan kebingungan. Setapak demi setapak Ki Demang itu pun kemudian meninggalkan ibu mertuanya. Kepalanya masih juga tertunduk dan hatinya bahkan menjadi semakin risau. Namun tiba-tiba Ki Demang itu menggeram aku harus menemukannya. Harus. Apapun yang akan terjadi. Ketika bayangan gelap mulai merabah wajah kademangan kepandak, maka Ki Demang pun segera bersiap. Malam itu ia ingin keluar dan pergi kemana saja. Ia tidak ingin ditemani oleh siapapun juga, supaya ia dapat berbuat sesuka hatinya. Demikianlah, ketika malam pun turun, beberapa orang telah memencar untuk mengawasi semua jalan keluar dan masuk kademangan kepandak. Tidak ada sebuah lorong pun yang terlampaui. Bahkan pematang-pematang di tengah sawah pun mendapat pengawasan yang saksama. Tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari kademangan tanpa melalui pengawasan. Lamat yang ketika senjah turun berada di sawah, melihat betapa orang-orang kademangan kepandak menjadi sibuk sejak malam menjadi gelap. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata kepada diri sendiri alangkah pengecutnya aku ini. Kalau aku memiliki keberanian untuk melupakan kepentinganku sendiri, kalau aku mempunyai keberanian untuk melupakan budi itu, aku dapat berbuat sesuatu. Orang-orang di kepandak tidak perlu menjadi kebingungan seperti sarang semut yang tersentuh api. Aku cukup datang kepada Ki Demang di kepandak dan mengatakan di mana sindang sari itu berada. Ki Demang pasti akan segera bertindak. Tetapi Lamat menggelengkan kepalanya. Katanya kepada diri sendiri pula alangkah jahatnya aku ini. Keluarga ini sudah melepaskan aku dari bencana. Umurku sudah disambungnya. Dan aku tidak akan dapat menghianatinya. Ketika terbayang olehnya wajah sindang sari yang pucat dan ketakutan di hadapan mata Manguri yang membara, Lamat memejamkan matanya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berdesis tidak. Itu tidak boleh terjadi. Namun kemudian melonjak sebuah pertanyaan di hatinya kalau itu terjadi, apakah yang akan kau lakukan? Tubuh Lamat terasa menjadi lemah. Hampir tidak bertenaga ia terduduk di atas pematang berpegangan pada tangkai cangkulnya. Ia tidak menghiraukan lagi ketika terasa kakinya menjadi basah karena air di sawah itu menjadi semakin tinggi, bahkan ketika ujung kainnya yang berjuntai di antara kedua kakinya pun menjadi basah pula. Dalam pada itu, Ki Demang pun telah berjalan menyusuri jalan-jalan kademangan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi ia berjalan juga dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Para peronda yang melihatnya hanya dapat menganggukan kepalanya saja, karena Ki Demang tidak mau menjawab pertanyaan apapun selain berkata aku akan berjalan-jalan. Di tiap-tiap mulut lorong, dua atau tiga orang yang mengawasi orang yang lewat, masih sempat berganti-gantian tidur. Yang satu tidur, yang satu berjaga-jaga. Atau yang dua tidur, yang satu berjaga-jaga. Mereka masih dapat, meskipun hanya sekejap beristirahat untuk melepaskan lelah. Tetapi Ki Demang di kepandak tidak demikian. Ia tidak mempunyai seorang kawampun yang dapat membantunya, menggantikannya berjalan sepanjang jalan-jalan padukuhan. Tidak seorang pun yang dapat membantunya memikul beban yang terasa sangat berat menghimpit dadanya. Di sepanjang jalan, seakan-akan telah terbayang kembali, apa yang telah terjadi sepanjang umurnya. Terutama sejak ia menjadi seorang demang menggantikan kedudukan ayahnya. Ki Demang menundukan kepalanya kalau terbayang kembali di kepalanya, bagaimana ia telah mengambil enam orang perempuan berturut-turut menjadi istrinya. Beberapa orang di antaranya sama sekali tidak berkeberatan, bahkan ada yang dengan bangga menepuk dada, bahwa ia akan menjadi istri Demang di kepandak. Tetapi yang lain, perkawinan itu sama sekali tidak memberikan kebahagiaan. Ia telah merampas perempuan-perempuan itu dari laki-laki yang telah saling mencintai. Ia telah merusakkan hati sepasang manusia yang sedang membina pengharapan di hari-hari mendatang. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menentang kekuasaan. Selain ia seorang demang yang berkuasa, ia pun seorang laki-laki yang hampir tidak ada bandingnya di daerah selatan ini. Baru sekarang Ki Demang mencoba melihat kembali, apakah yang sebenarnya telah terjadi itu. Alangkah sakitnya seseorang yang tiba-tiba saja harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Seperti yang dialaminya kini meskipun ia bukan seorang suami yang sebenarnya bagi sindang sari. Tetapi kehidupan mereka yang mulai tenang, telah menumbuhkan suatu ikatan bagi keduanya, terutama bagi Ki Demang di kepandak. Semuanya itu seolah-olah terbayang kembali di hadapannya. Jelas sekali. Satu persatu istrinya membayang di dalam kegelapan. Seorang dari mereka, seperti pada saat ia masih menjadi istrinya, telah memaki-makinya dengan kata-kata yang paling menyakitkan hati, sehingga hampir saja perempuan itu dibunuhnya. Tetapi seorang di antara mereka, menyimpan segala derita di dalam hati, sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan kepahitan hidup. Perlahan-lahan ia telah dicekik oleh maut. Beberapa lama ia menderita sakit, sehingga sampai juga pada saatnya, perempuan itu meninggal dunia. Akhirnya ia menjumpai sindang sari. Ia telah merenggut perempuan itu dari tangan seorang laki-laki yang dicintainya dengan paksa. Dengan menengadahkan dadanya, ia berkata tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendaku. Namun perkawinan itu pun hampir saja menumbuhkan pembunuhan ketika Ki Demang sadar, bahwa istrinya itu telah mengandung, justru dengan laki-laki yang dicintainya. Laki-laki yang telah disinkirkannya. Bahkan dijerumuskannya ke dalam jeratan maut. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ketika ia sudah mulai memahami kenyataan tentang bayi di dalam kandungan itu, tiba-tiba istrinya telah hilang. Hilang tanpa diketahui kemana. Ki Demang itu menggeretakan giginya. Ternyata kekuasaan yang ada padanya tidak mampu mempertahankan perempuan yang telah direnggutnya itu. Aku telah berdosa dua kali lipat seolah-olah terdengar suara dari dalam sudut hatinya yang paling dalam aku sudah mengambilnya dari laki-laki yang dicintainya dan kini aku tidak dapat melindunginya. Kepala Ki Demang menjadi semakin tunduk karenanya. Dipandanginya ujung kakinya yang melangkah satu-satu di atas tanah yang berpasir. Tetapi bagaimana kalau perempuan itu sengaja melarikan diri karena pamut sudah pulang atau sudah ada isyarat daripadanya pertanyaan itu telah mengganggunya pula. Aku bunuh perempuan itu geram Ki Demang kalau ia sengaja menghinakan aku, aku bunuh ia bersama laki-laki itu. Tiba-tiba Ki Demang menggeretakan giginya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Dirabahnya dadanya dengan telapak tangannya, seakan-akan ingin menjaga agar dada itu tidak meledak. Langkah Ki Demang terhenti ketika ia melihat dua orang duduk di atas rumputan di pinggir lorong. Di sampingnya seorang lagi berbaring di bawah selimut kain panjang yang menutup seluruh tubuhnya. Selamat malam Ki Demang salah seorang dari mereka telah menegurnya. Ki Demang memandang kedua orang yang kemudian berdiri di hadapannya. Kami mendapat tugas di sini Ki Demang berkata seorang yang lain. Terima kasih atas kesediaan kalian gumam Ki Demang. Tetapi kata-kata itu rasa-rasanya seperti begitu saja meloncat dari mulutnya. Tanpa bertanya apapun lagi, Ki Demang itu pun kemudian berbalik dan melangkah pula dengan kepala tunduk menyelusuri jalan di kademangannya. Kasihan dasis salah seorang dari kedua orang yang bertugas mengawasi jalan itu. Ia menjadi terlampau bingung. Lima istrinya tidak memberikan keturunan untuknya. Kedua orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun kemudian duduk kembali di atas rumputan. Ketika aku dengar ia mengambil seorang gadis yang sebenarnya telah saling mencintai dengan seorang laki-laki gemulung, aku mengumpatinya. Tetapi sekarang, aku menaruh kasihan juga kepadanya. Kawannya tidak menyaut. Dipandanginya saja Ki Demang yang seakan-akan menjadi semakin kabur dan hilang di dalam kegelapan malam. Ternyata, seperti orang yang kehilangan perasaan, Ki Demang berjalan hampir semalam suntuk. Baru ketika Fajar membayang di langit, ia melangkahkan kakinya kembali ke Kademangan, setelah di dalam perjalanannya yang hampir semalam suntuk tidak dijumpainya sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya istrinya. Hati Ki Demang itu menjadi semakin pudar ketika ia memasuki ruangan dalam rumahnya, dilihatnya Ibu Sindang Sari masih duduk di amben tengah. Agaknya perempuan yang telah kehilangan anak satu-satunya itu pun tidak dapat tidur semalam suntuk. Tetapi Ibu Sindang Sari itu sama sekali tidak bertanya sesuatu kepada Ki Demang. Ia tahu bahwa Ki Demang tidak menemukan anaknya. Kalau ia menemukan Sindang Sari, maka Sindang Sari pasti sudah dibawanya pulang. Namun justru karena itu, Ki Demang menjadi semakin merasa, seakan-akan Ibu Sindang Sari meletakkan semua kesalahan kepadanya. Perlahan-lahan Ki Demang memasuki biliknya. Ia mencoba berbaring sejenak tanpa berganti pakaian. Tanpa mencuci kaki dan tanpa melepaskan kerisnya dari lambungnya. Tetapi hatinya seakan-akan justru menjadi semakin gelap. Atap rumahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun ditatapnya, sama sekali tidak memberikan kesegaran apapun baginya. Seperti tidak disadari Ki Demang itu pun berdiri dan berjalan sambil menundukan kepalanya ke bilik istrinya. Di muka pintu ia tertegun sejenak. Memang tidak lazim, bahwa sepasang suami istri mempunyai dua bilik yang berbeda. Tetapi demikianlah yang dialaminya. Sejak istrinya yang pertama sampai istrinya yang keenam, Ki Demang selalu tidur di biliknya sendiri. Dan kini, bilik sindang sari itu menjadi sepi. Sepi sekali. Apalagi hatinya sendiri. Tetapi Ki Demang tidak memasuki bilik yang kosong itu. Ia kemudian melangkah terus menuju ke dapur. Ia sendiri tidak tahu apakah yang sudah membawanya ke sana. Di dapur ia melihat nyai reksat tani yang agaknya baru saja bangun duduk di amben yang besar. Beberapa orang perempuan sudah mulai menyalakan api dan merebus air. Tetapi Ki Demang tidak mengucapkan sepatah kata pun juga. Ia melangkah terus ke halaman belakang. Namun kemudian ia kembali lagi ke dalam biliknya dan mencoba sekali lagi untuk berbaring. Sejenak kemudian maka terdengar ayam jantan mulai berkokok untuk yang terakhir kalinya di malam itu. Bersahut-sahutan dari kandang yang satu ke kandang yang lain, memenuhi seluruh kademangan kepandat. Beberapa orang yang mengawasi lorong-lorong yang keluar dari kademangan pun mulai meninggalkan tempat mereka. Kepada beberapa orang petani yang sudah ada di sawah mereka berpesan, apabila mereka melihat seseorang yang mereka curigai, kalau perlu sebaiknya orang itu ditahan sejenak atau dibawa ke kademangan. Ketika matahari mulai menyembulkan dirinya di punggung bukit maka hampir semua orang yang bertugas mengawasi lorong-lorong dan jalan-jalan keluar dari kademangan. Kepandat telah berada di kademangan kembali, termasuki Jagabaya dan Kirksatani. Sekarang kalian beristirahat sebentar. Kalian dapat mandi, makan dan berganti pakaian. Nanti, sebagian dari kalian akan mengelilingi kademangan ini sekali lagi. Aku sendirilah yang akan memimpin pencaharian itu. Kalau hari ini kami tidak menemukannya di sini, maka besok kita akan pergi ke kademangan tetangga. Kita akan minta bantuan mereka untuk mencari sindang sari di daerah mereka masing-masing. Dada mereka yang mendengarnya menjadi berdebar-debar. Dalam keadaan demikian, akan mudah sekali timbul salah paham dengan daerah tetangga. Tetapi di daerah selatan ini, tidak ada seorang demang pun yang dapat mengimbangi ilmu Ki Demang di Kepandak. Hal ini disadari pula oleh Ki Demang di Kepandak, sehingga justru karena itu, hatinya yang buram dapat menumbuhkan banyak masalah di daerah selatan ini. Ki Jagabaya yang hadir juga di pendapa, hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Semua persoalan yang dapat tumbuh akan menjadi bebannya pula. Tetapi dalam keadaan yang demikian, ia tidak berani langsung mempersoalkannya. Mudah-mudahan setelah sehari ini Ki Demang menjadi agak tenang berkata Ki Jagabaya di dalam hatinya sehingga aku mendapat kesempatan untuk memberikan pendapatku. Dalam pada itu Ki Reksatani hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Meskipun ia juga menjadi berdebar-debar, bahwa persoalan ini akan berkembang semakin luas, namun ia tidak dapat melangkah surut. Adalah kebetulan sekali kalau Kakang Demang menjadi gila katanya di dalam hati mungkin ia akan mengalami bencana di dalam kegilaannya, atau ia harus berhadapan dengan pasukan yang pasti akan dikirim oleh sinuhun di Mataram, atau setidak-tidaknya oleh para senapati yang berwenang di daerah selatan ini, apabila di daerah ini timbul kerusuhan yang tidak teratasi. Para demang yang merasa dirugikan pasti akan menghadap para pemimpin pemerintah yang berkewajiban atas daerah ini. Setidak-tidaknya seorang bupati akan menaruh perhatian. Demikianlah ketika matahari telah menjadi semakin tinggi maka Ki Demang pun kemudian mempersiapkan orang-orangnya. Ia hanya mengambil beberapa orang saja untuk menyertai Ki Reksatani, Ki Jagabaya, Ki Kebayan dan beberapa orang bebahu ditambah beberapa orang saja, di antara dari para pengawal Kademangan. Anak-anak muda yang tidak ikut serta terpilih untuk dikirim ke Mataram. Kita akan menjelajahi Kademangan ini sekali lagi. Meskipun harapan untuk menemukannya tipis sekali, tetapi aku akan mencobanya sebelum aku akan melangkah keluar. Orang-orang yang hadir di pendapat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah kalian sudah siap bertanya Ki Demang? Sudah Ki Demang Ki Jagabaya lah yang menyaut. Baiklah. Kali ini kita akan berkuda pula. Kita akan mulai dari ujung barat. Kemudian sampai ke ujung timur. Apakah kita akan memasuki setiap rumah Ki Demang menjadi bingung sejenak. Ia tidak tahu, Carrie yang manakah yang akan ditempuhnya. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Katanya tidak. Kita tidak akan memasuki setiap rumah. Kita akan menjelajahi lorong-lorongnya saja. Tetapi Ki Demang, apakah yang dapat kita temui di lorong-lorong itu? Kita akan memasuki rumah yang kita curigai. Aku akan menemui tetua padukuhan. Kalau ternyata istriku disemunyikan di padukuhannya, maka aku akan menghukumnya. Mereka, sesudah hari ini, harus membantu berusaha mencari sindang sari di daerah masing-masing. Kalau dalam waktu sepekan sindang sari tidak dapat diketemukan dengan Carrie itu di daerah ini, aku akan mengambil sikap lain, sementara mulai besok aku akan mencarinya keluar daerah. Demikianlah maka setelah semuanya siap, Ki Demang pun kemudian berangkat diiringi oleh beberapa orang kepercayaannya di atas punggung kuda. Seperti pasukan yang hendak berperang, mereka mulai perjalanan mereka ke arah barat. Dari ujung baratlah kemudian mereka memasuki setiap padukuhan satu demi satu. Ki Demang sendiri telah menemui setiap tetua padukuhan. Ia minta mereka membantunya mencari istrinya. Tetapi ia juga mengancam hukuman yang seberat-beratnya apabila ternyata sindang sari kelak diketemukan di padukuhan itu oleh orang lain, bukan oleh orang padukuhan itu sendiri. Kami akan membantuki Demang. Kami akan meneliti lebih teliti lagi berkata salah seorang tetua padukuhan. Terima kasih. Aku segera menunggu keterangan. Aku memberi waktu sepekan sebelum aku menempuh kebijaksanaan lain. Para tetua padukuhan itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Namun terbayang di rongga mat mereka, betapa mereka menjadi cemas menghadapi keadaan itu. Ternyata pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang cepat dapat diselesaikan. Ki Demang sendiri sama sekali tidak tampak letih meskipun semalam suntuk ia tidak tidur sama sekali. Ia masih dapat berbicara dengan lantang kepada setiap tetua padukuhan, bahkan sekali-sekali membentak-bentak. Namun kemudian dengan rendah hati ia mengucapkan terima kasih atas semua kesanggupan para tetua padukuhan itu. Kelompok orang-orang berkuda itu semakin lama semakin merayap ke sebelah timur. Tidak ada padukuhan yang tidak terlampaui. Tidak ada seorang tetua padukuhan pun yang tidak ditemui oleh Ki Demang. Ketika matahari naik ke puncak mereka telah hampir sampai ke tengah-tengah kademangan kepandak. Tetapi Ki Demang tidak berhenti. Ia masih tetap meneruskan usahanya. Kadang-kadang kuda-kuda mereka itu berpacu di tengah-tengah bulak yang mengantarai padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Namun kemudian menyusuri jalan-jalan sempit perlahan-lahan. Semakin rendah matahari, mereka pun menjadi semakin jauh ke timur. Di hadapan mereka kini tinggallah dua padukuhan lagi. Padukuhan kecil. Karena itu, maka Ki Demang tidak lagi menjadi tergesa-gesa meskipun ia tetap gelisah. Sejenak Ki Demang memandang kedua padukuhan yang tidak begitu jauh letaknya itu berganti-ganti. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam seolah-olah ingin menekan semua perasaannya yang sedang bergejolak. Bahkan seolah-olah ia sudah meyakini bahwa ia tidak akan dapat menemukan sindang sari di padukuhan itu. Tetapi setidak-tidaknya ia sudah dapat menemui tetua dari kedua padukuhan itu untuk mengawasi daerah masing-masing. Tetapi tiba-tiba Ki Demang itu tertegun sejenak. Dari kejauhan ia melihat debu yang mengepul. Semakin lama semakin dekat. Bukan saja Ki Demang, namun orang-orang lain di dalam rombongannya pun terkejut puya. Ki Jagabaya dan Ki Reksatani yang berada di belakangnya, tiba-tiba mendesak maju dan berhenti di samping Ki Demang. Sekelompok orang-orang berkuda desis Ki Jagabaya. Ya sahut Ki Demang sekelompok orang-orang berkuda. Ki Reksatani pun menjadi tegang pula. Katanya siapakah mereka itu? Ki Demang menggelengkan kepalanya tidak seorang pun dari antara kita yang tahu siapakah mereka itu. Mereka pun kemudian terdiam. Dengan tegangnya mereka melihat debu yang mengepul semakin tinggi dan semakin dekat. Kita menunggu di sini berkata Ki Demang agaknya mereka datang ke arah ini. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa orang yang ada di belakang Ki Jagabaya pun menjadi tegang pula. Mereka tidak melihat sekelompok orang-orang berkuda sampai sebanyak itu. Aneh berkata Ki Demang apakah yang datang itu sepasukan prajurit dari Mataram? Tidak seorang pun yang menyaut. Mereka terpanjang pada debu yang semakin tinggi mengepul di udara. 25 ekor kuda berkata salah seorang. Lebih dari itu Sahut Ki Jagabaya 40 kurang lebih. Ya, 40 kurang sedikit Sahut Ki Reksatani. Dengan hati yang berdebar-debar Ki Demang berhenti di tengah jalan menunggu orang-orang berkuda itu mendekat. Namun demikian, karena hatinya sendiri memang lagi gelap, ia pun segera menanggapi kedatangan orang-orang berkuda itu dengan hatinya yang gelap itu pula. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang jahat yang barangkali telah menculik sindang sari, salah seorang dari kalian harus segera kembali ke kademangan. Siapkan semua orang, terutama para pengawal untuk membantu kita di sini. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kita yang ada sekarang. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya baik Ki Demang. Dua orang akan melakukan tugas itu. Ki Demang pun kemudian berdiam diri sejenak, namun wajahnya menjadi semakin tegang. Kuda-kuda itu pun menjadi semakin dekat pula. Dengan nada yang dalam Ki Demang berkata bukankah mereka kesatuan prajurit Mataram? Ya sahut Ki Jagabaya. Apakah yang akan mereka lakukan? Mereka datang dalam suatu kelompok yang besar, pasukan berkuda pula. Ki Jagabaya tidak menjawab. Tetapi kerut-merut dikeningnya menjadi semakin dalam. Pasukan itu pun kemudian menjadi semakin dekat, dan Ki Demang serta orang-orangnya menjadi semakin jelas, bahkan akhirnya mereka mengenali beberapa wajah dari pasukan itu. Anak-anak kita Ki Jagabaya hampir berteriak anak-anak kita yang selama ini kita tunggu-tunggu. Wajah Ki Jagabaya tiba-tiba menjadi cerah. Hampir saja ia bergerak menyongsong pasukan itu. Tetapi Ki Demang menahannya sambil berkata kita menunggu di sini. Wajah Ki Reksatani pun menjadi tegang. Kedatangan mereka pasti akan berpengaruh bagi tata kehidupan Kademangan Kepandak. Ia tidak dapat meramalkan perubahan yang manakah yang bakal terjadi. Apakah yang akan menguntungkannya, atau sebaliknya? Seorang senopati prajurit Mataram yang ada di paling depan kemudian mengangkat tangannya. Beberapa langkah di hadapan Ki Demang ia menghentikan kudanya. Sambil tersenyum ia bertanya Ki Demang di Kepandak. Bukankah aku berhadapan dengan Ki Demang di Kepandak? Ya Tuan berkata Ki Demang Tuan berhadapan dengan Demang di Kepandak. Nah, terima kasih. Dari manakah kalian tahu, bahwa hari ini aku akan mengantarkan anak-anak ke Kepandak kembali, setelah menunaikan tugasnya sebaik-baiknya? Ki Demang mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menyahut kami tidak tahu bahwa Tuan akan datang. Tetapi agaknya Ki Demang telah mempersiapkan suatu penyambutan di perbatasan Kademangan. Ki Demang menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia menjawab tidak Tuan. Ini adalah suatu kebetulan saja. Kami sama sekali tidak tahu bahwa anak-anak kami sudah kembali. Kami sudah datang beberapa hari yang lampau. Tetapi sengaja kami tidak memberitahukan kepada kalian di sini, supaya tidak menimbulkan ketegangan. Dan hari ini aku mendapat tugas untuk menyerahkan mereka kembali kepada Ki Demang. Ki Demang menjadi tegang. Dan tiba-tiba ia bertanya. Jadi pasukan ini sudah datang beberapa hari yang lampau. Ya, beberapa hari yang lampau. Ki Demang terdiam sejenak. Dengan sorot metu yang tajam, dipandanginya wajah-wajah anak kepandak itu satu demi satu. Meskipun sedikit tertutup oleh orang yang berkuda di depannya, namun Ki Demang segera mengenal satu di antara mereka pamot. Tiba-tiba saja dada Ki Demang berbesir. Sejenak matanya terpaku pada anak muda itu. Anak muda yang tampak agak kekurus-kurusan dibandingkan ketika ia berangkat dari kademangan kepandak beberapa bulan yang lampau. Pamot yang merasa tatapan matu Ki Demang seolah-olah terhunjam ke jantungnya pun kemudian menundukkan kepalanya. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya berkecamuk di dalam hati Demang di kepandak itu. Tuan berkata Ki Demang kemudian kalau anak-anak ini sudah kembali sejak beberapa hari yang lalu, apakah sebabnya Tuan tidak memberitahukan hal itu kepada kami, setidak-tidaknya pimpinan kademangan, kalau hal itu Tuan cemaskan akan dapat menimbulkan ketegangan. Kami, para pemimpin dari kademangan ini pasti akan dapat memperhitungkan manakah yang baik dan manakah yang tidak baik kami lakukan. Senapati Mataram yang berada di paling depan itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian menjawab maaf Ki Demang. Anak-anak masih perlu beristirahat. Kalau keluarga mereka tahu bahwa mereka sudah ada di Mataram, maka mereka akan berbondong-bondong pergi untuk menengok keluarganya itu. Dengan demikian maka tidak akan ada keterangan yang pasti tentang diri mereka. Mungkin ada yang tidak dapat diketemukan di antara yang datang, mungkin ada yang masih terlampau payah, ada yang sakit dan sebab-sebab yang lain. Di waktu yang singkat, kami berusaha untuk menyusun laporan yang pasti tentang anak-anak dari Kepandak yang hari ini akan kami serahkan kembali kepada Ki Demang. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sorot matanya seakan-akan sama sekali tidak menanggapi kata-kata senapati itu. Bahkan di dalam hatinya ia berkata di dalam beberapa hari itu. Pamut dapat berbuat apa saja. Ia dapat lari dari kesatuannya untuk beberapa lama. Di saat-saat itulah ia mendapat kesempatan untuk mengambil Sindang Sari setelah ia berhasil menghubunginya dahulu. Mungkin ia mempergunakan orang lain untuk menyampaikan maksudnya kepada Sindang Sari dan Sindang Sari telah membantu pula usaha itu. Ki Demang berkata senapati itu, sehingga Ki Demang agak terperanjat karenanya kenapa Ki Demang agak termangu-mangu menerima anak-anak ini kembali. Tidak, tidak Ki Demang agak tergagap tetapi aku sedang memikirkan beberapa masalah yang timbul di dalam kademangan ini. Kami akan menerima dengan senang hati kedatangan anak-anak kami ini, dan kami akan menerimanya dengan resmi di halaman kademangan. Terima kasih sahut senapati itu. Jadi, apakah kami dapat meneruskan perjalanan kami ke kademangan? Tentu Tuan, tetapi, kata-kata Ki Demang terputus. Tetapi, senapati itu mengulang. Ki Demang tidak segera menyaut. Setiap kali tatapan matanya menyambar wajah Pamot yang agak pucat. Pamot pun menjadi berdebar-debar pula. Ia merasa tatapan matu Ki Demang itu mengandung arti yang mendebarkan jantungnya. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang akan dilakukan Ki Demang di kepandak itu atasnya. Apakah ada sesuatu yang kurang wajar bertanya senapati itu atau karena Ki Demang merasa kecewa, bahwa kami tidak memberitahukan dahulu kedatangan anak-anak ini? Aku kira Ki Demang dapat mengerti alasan kami. Bukan, bukan itu jawab Ki Demang. Sejenak ia merenung, namun kemudian ia berkata Tuan, apa boleh buat, apakah aku dapat berterus terang? Tentu, silahkan. Tetapi sebelum Ki Demang berkata sesuatu, Ki Jagabaya telah menggamitnya sambil berkata Ki Demang, apakah tidak lebih baik kita terima dahulu anak-anak itu di halaman kademangan? Aku tahu bahwa Ki Demang tergesa-gesa mengemukakan persoalan Ki Demang sekarang. Agaknya itu kurang bijaksana. Ki Demang berpaling kepada Ki Jagabaya. Sejenak ia terdiam, namun kemudian ia berkata Tidak Ki Jagabaya. Lebih baik bagiku apabila aku mengemukakan persoalanku sekarang. Kami akan menerima anak-anak yang sama sekali bersih dari segala kejahatan yang mungkin dilakukannya. Tetapi bukankah itu masih belum pasti? Bukankah Ki Demang juga baru menyangka bahwa hal itu dilakukannya potong Ki Jagabaya yang sedikit banyak dapat membaca perasaan yang terpahat di hati Ki Demang di Kepandak. Tidak Ki Demang menggelengkan kepalanya aku akan menerima anak-anak kami. Tetapi aku akan menyisihkan dahulu anak yang mungkin berbuat suatu kejahatan. Ki Demang bertanya senapati yang memimpin anak-anak di Kepandak itu apakah yang Ki Demang maksudkan? Cuan berkata Ki Demang sesuatu telah terjadi di kademangan ini. Dan aku telah mencurigai bahwa hal itu dilakukan oleh salah seorang dari anak-anak kami itu. Apakah yang sudah terjadi? Dan bagaimana mungkin anak-anak ini dapat melakukannya? Semula aku memang tidak menyangka. Tetapi setelah aku mendengar bahwa anak-anak ini telah beberapa hari berada di Mataram, maka kecurigaanku pun segera tumbuh. Apakah yang sudah terjadi? Jarak antara Mataram dan Kepandak tidak terlampau jauh. Ya, tetapi apakah yang sudah terjadi? Cuan Ki Jagabaya memotong agaknya hal itu kurang baik apabila kita bicarakan sekarang. Kemudian kepada Ki Demang Ki Jagabaya itu berkata cobalah Ki Demang menahan hati sedikit. Kita akan menerima mereka dahulu di kademangan. Anak-anak yang baru saja menunaikan tugas negara. Bukan sekedar melakukan perjalanan Tamasha ke daerah yang belum pernah dilihatnya. Aku tahu. Aku tahu tiba-tiba Ki Demang membenta aku akan mengadakan malam-malam penyambutan tujuh hari tujuh malam. Semua pertunjukan yang dibatalkan akan dilanjutkan untuk menyambut anak-anak kami, kebanggaan kami. Tetapi yang seorang dari antara mereka harus diserahkan kepadaku lebih dahulu. Aku akan meyakinkannya, apakah benar-benar ia tidak bersalah. Kalau aku kemudian yakin ia tidak bersalah, aku akan melepaskannya. Tetapi kalau aku tidak yakin, aku akan menggantungnya di regol kademangan. Ki Demang potong senapati itu apakah sebenarnya yang sudah terjadi? Tetapi Ki Demang terlampau tergesa-gesa karena Ki Demang membiarkan perasaan Ki Demang berbicara berkata Ki Jagabaya mendahului. Diam, diam kau tiba-tiba Ki Demang berteriak. Suasana itu pun menjadi tegang. Ki Demang duduk di atas punggung kudanya seperti seorang yang sedang menghadapi sepasukan musuh yang kuat. Baik pada pengikut Ki Demang di Kepandak, maupun anak-anak Kepandak yang baru saja datang dari Mataram itu seolah-olah telah membeku di tempatnya. Apalagi Pamot. Kini ia merasa bahwa yang seorang itu pastilah dirinya yang selama ini selalu diawasi oleh Ki Demang dengan tatapan mati yang tajam. Ki Demang berkata senapati itu kemudian dengan sare agaknya sesuatu memang sudah terjadi sehingga Ki Demang agaknya menjadi sangat terpengaruh karenanya. Sikap Ki Demang kali ini benar-benar mengherankan. Kami sudah lama mendengar nama Ki Demang di Kepandak. Tetapi ternyata ketika anak-anaknya datang dari daerah yang paling gawat Ki Demang sedang diamuk oleh suatu goncangan perasaan sehingga bersikap agak kekanak-kanakan. Jangan menghina Tuon potong Ki Demang aku hormati Tuon sebagai tamu kami. Kalau Tuon mengetahui persoalan kami, maka aku kira Tuon tidak akan mengatakan demikian. Baiklah Ki Demang, aku ingin mendengar persoalan itu. Kalau Ki Demang memang merasa perlu menyampaikannya sekarang, aku pun tidak akan berkeberatan. Baiklah sahut Ki Demang aku memang akan mengatakannya sekarang. Aku tidak mau anak itu sempat melarikan dirinya. Katakanlah. Tuon, ternyata istriku telah hilang dari kademangan. Hi semua orang yang mendengar itu pun terkejut karenanya. Terlebih-lebih lagi pamot. Namun ia masih dapat menahan dirinya. Bahkan dengan singkat ia dapat menangkap persoalan yang tengah berkecamuk di kepala Ki Demang di Kepandak. Agaknya Ki Demang telah mencurigainya. Di dalam waktu beberapa hari sepulangnya dari Betawi, ia telah dituduh melakukan perbuatan itu, melarikan sindang sari. Tetapi pamot masih tetap berdiam diri, menahan segala perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Ki Demang berkata senapati itu aku ikut berprihatin bahwanya Demang di Kepandak telah hilang. Banyak masalah yang akan dihadapi oleh Ki Demang. Ya. Kalau Tuan menjumpai kami di sini sekarang, kami memang sedang mencari istriku yang hilang itu. Kami datangi setiap padukuhan dan setiap pemimpin dan tetua padukuhan. Kami minta pertolongan mereka untuk mencari di daerah dan di padukuhan masing-masing. Sehari kemarin Ki Jagabaya dan para pengawal memasuki setiap rumah di seluruh kademangan Kepandak. Tetapi istriku itu masih belum dapat diketemukan. Tetapi kami belum tahu bahwa anak-anak kami sudah datang sejak beberapa hari yang lalu. Kalau kami tahu, mungkin kami tidak perlu melakukan semuanya itu. Maksud Ki Demang bertanya senapati itu. Kami memerlukan seseorang dari anak-anak itu. Apakah Ki Demang mencurigainya? Ya. Kenapa? Ki Demang menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian berkata setiap orang di Kepandak telah mengetahuinya. Sebelum perempuan itu menjadi istriku, ia sudah berhubungan dengan anak itu lebih dahulu. Senapati itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menjelenggelengkan kepalanya tidak mungkin Ki Demang. Cuan jangan mendahului kenyataan yang akan dapat dibuktikan nanti. Tetapi siapakah anak itu? Ki Demang terdiam sejenak. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di seputarnya. Apalagi ketika ia memandang wajah anak-anak yang baru saja kembali dari betawi itu. Katakan Ki Demang berkata senapati itu anak-anak ini adalah tanggung jawabku. Mungkin aku akan menaruh curiga pula kalau Ki Demang menyebut nama anak yang bengal di antara mereka. Ki Demang masih ragu-ragu. Aku kira hal ini kurang bijaksana potong Ki Jagabaya. Aku tetap menganggap bahwa sebaiknya kita pergi ke Kademangan lebih dahulu. Dan membiarkan anak itu lari bentak Ki Demang di Kepandak. Akulah taruhannya Ki Jagabaya masih juga menjawab kalau anak itu lari, akulah yang akan digantung di regol Kademangan. Metu Ki Demang menjadi merah padam. Sejenak ia justru terbungkam. Ki Jagabaya tidak pernah membantah perintah dan pendapatnya. Namun tiba-tiba kini ia mempunyai pendirian sendiri yang dipertahankannya. Biarlah justru senapati dari mataram itulah yang kemudian menjawab biarlah Ki Demang mengatakannya. Aku dapat mengerti sekarang kenapa Ki Demang telah diguncang oleh perasaannya. Bagi seorang laki-laki hal itu memang dapat menumbuhkan suatu pergolakan jiwa yang sangat dasyat. Ki Jagabaya memandang senapati itu sejenak. Namun kemudian ia berkata jika demikian, terserahlah kepada Tuan. Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia tidak berbicara lagi. Ia hanya sekedar menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh Ki Demang di Kepandak. Tuan berkata Ki Demang di Kepandak terserahlah pada penilaian Tuan. Aku memang ingin mengambil salah seorang dari anak-anak itu. Aku berjanji bahwa aku tidak akan berbuat lebih daripada mencari keterangan tentang istriku yang hilang itu. Siapakah anak itu? Aku kira Tuan sudah sampai pada suatu taraf mencurigainya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya baiklah. Aku memang mencurigainya. Ya, siapakah namanya? Pamot. Senapati itu terkejut. Tetapi orang-orang lain, baik ia pengikut Ki Demang, maupun kawan-kawan pamot sama sekali tidak terkejut lagi karenanya. Dan mereka pun saling berpandangan sejenak, kemudian seperti berjanji mereka memandang wajah pamot yang menjadi merah karenanya. Senapati yang terkejut itu sejenak duduk terdiam di atas punggung kudanya. Kedua prajurit pengawalnya pun menjadi terheran-heran pula. Mereka mengenal pamot sebagai seorang anak yang baik. Anak yang tekun dan sama sekali tidak menunjukkan kebengalannya. Apakah Ki Demang tidak keliru bertanya senapati itu? Tidak Tuan, aku yakin. Apakah Ki Demang sekedar mencari keterangan, atau karena Ki Demang sudah yakin bahwa pamot sudah bersalah? Sebagian aku yakin. Kenapa? Semua orang di Kepanda akan dapat memberikan alasannya kenapa aku mencurigainya, dan bahkan sebagian meyakininya, setelah aku tahu, bahwa sejak beberapa hari ia sudah berada di Mataram. Tetapi aku belum tahu. Sekarang katakanlah kepadaku, apakah alasan Ki Demang? Aku sudah mengatakan. Jadi, yang Ki Demang maksudkan adalah laki-laki yang sudah mengadakan hubungan dengan Nyai Demang sebelum ia menjadi istri Ki Demang. Ya. Kemudian itu merupakan alasan dan bahkan hampir suatu keyakinan bahwa ia bersalah. Ya. Senapati itu menggelengkan kepalanya Ki Demang keliru. Meskipun anak-anak itu datang beberapa hari yang lampau, tetapi mereka sama sekali tidak boleh keluar dari barak-barak mereka. Sama sekali tidak. Pamot juga tidak. Itu adalah peraturan yang ditentukan oleh para pemimpin pasukan. Tetapi anak-anak dapat saja lari meninggalkan kesatuan tanpa diketahui. Kalau kemudian ia kembali lagi, maka seolah-olah ia masih tetap berada di dalam pasukannya. Kawan-kawannya akan dapat mengatakannya. Ki Demang terdiam sejenak. Namun dengan berat ia kemudian berkata anak-anak kadang-kadang mempunyai setia kawan yang kuat. Memang mungkin. Tetapi aku yakin bahwa Pamot tidak melakukannya. Ia tetap di dalam pengawasan para prajurit. Itu akan ternyata kemudian tuan. Tetapi aku sekarang memerlukannya. Aku akan memeriksanya sendiri. Tiba-tiba sebelum senapati yang memimpin anak-anak kepandak itu menjawab, seorang anak muda yang berjambang lebat maju ke depan, ke samping senapati itu. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata Ki Demang. Aku adalah salah seorang dari mereka yang ikut bersama Pamot. Aku adalah tetua anak-anak yang dari Gemulung. Ki Demang mengerutkan keningnya. Anak muda itu adalah punta yang kini memelihara jambang dan janggutnya yang lebat. Punta desis Ki Demang. Ya Ki Demang. Aku ingin menambah keterangan tentang Pamot. Ia berada di dalam satu barak dengan aku, bahkan ia berada di bawah pengawasanku. Kalau Ki Demang bermaksud menuduh Pamot setelah ia kembali dari perjalanannya, maka aku bertanggung jawab, bahwa hal itu tidak dilakukannya. Sejenak Ki Demang menjadi tegang. Tetapi kemudian ia berkata itu akan terbukti kelak. Tetapi aku akan memeriksanya. Aku akan memeriksanya. Aku adalah Demang di Kepandak. Benar Ki Demang sahut punta tetapi akulah yang langsung mempertanggung jawabkannya karena ia termasuk di dalam kelompokku. Akulah pemimpin kelompok itu. Aku tidak peduli Ki Demang tiba-tiba berteriak kalian dapat saja saling melindungi. Tetapi aku minta, Pamot diserahkan kepadaku. Sayang Ki Demang berkata senapati Mataram selama ia masih menjadi tanggung jawabku, aku tidak dapat berbuat demikian. Aku tidak akan menyerahkan, anak-anak Kepandak, seorang demi seorang. Aku akan menyerahkannya semuanya sekaligus. Tidak. Aku tidak dapat menerima pasukan yang di dalamnya terdapat seorang penjahat. Aku akan menyingkirkan penjahat itu lebih dahulu. Kemudian aku akan menerima yang lain dengan segala macam upacara. Ki Jagabaya hanya dapat menarik nafas saja. Ketika ia melihat wajah Ki Reksatani Ki Jagabaya menjadi haran. Ia melihat metu itu seakan-akan bercahaya. Apakah peristiwa ini sangat menarik bagi Ki Reksatani bertanya Ki Jagabaya di dalam hatinya atau seperti kakaknya ia sudah langsung menghukum Pamot yang dianggapnya bersalah melarikannya Idemang di Kepandak? Dalam pada itu Ki Jagabaya mendengar senapati dari Mataram itu berkata Ki Demang. Ki Demang jangan tenggelam di dalam arus perasaan yang sedang bergejolak. Ki Demang sebaiknya mencoba untuk mempergunakan nalar. Aku mengerti betapa Ki Demang sedang diguncang oleh peristiwa ini. Tetapi Ki Demang jangan kehilangan pertimbangan yang bening. Aku sudah mempertimbangkan jawab Ki Demang anak itu aku minta dan akan aku bawa langsung ke Kademangan. Itu sudah menjadi keputusanku. Keputusan Demang di Kepandak. Sayang Ki Demang. Aku tidak dapat memberikannya sekarang sebelum aku menyerahkan semuanya sama sekali. Setelah itu, setelah semua diterima dengan baik, maka terserahlah kepada Ki Demang, apakah Ki Demang akan memeriksanya. Itu pun harus masih dibatasi menurut peraturan yang berlaku. Perlindungan kepada setiap orang masih harus mendapat perhatian, sehingga Ki Demang tidak akan dapat berbuat sewenang-wenang. Cuan berkata Ki Demang Tuan adalah seorang senapati. Cuan berkuasa atas satu pasukan. Tetapi kekuasaan di Kademangan Kepanda ada di tanganku. Maaf, aku tidak ingin menerima campur tangan orang lain. Sejenak senapati itu terdiam. Wajahnya menegang. Namun kemudian, sebagai seorang senapati yang sudah masak, ia justru tersenyum. Katanya ya, kau benar Ki Demang. Aku berkuasa atas suatu pasukan. Pasukan itu adalah anak-anak Kepandak ini. Karena itu, aku wajib melindungi anak-anak itu. Kalau Ki Demang tidak dapat menerima mereka sekarang, baiklah, aku akan membawa mereka kembali ke Mataram. Tidak. Itu tidak mungkin teriak Ki Demang dan Cuan akan mencoba menyembunyikan anak itu. Sekali lagi wajah senapati itu menegang. Sejenak ia berdiam diri memandang wajah wagah orang Kepandak yang menegang pula. Namun dalam pada itu, sebelum ia menjawab, pamot telah maju pula. Sambil menganggukan kepalanya ia berkata Ki Demang. Adalah pantas sekali kalau Ki Demang telah mencurigai aku. Tetapi meskipun demikian, Ki Demang harus memperhatikan kemungkinan yang dapat terjadi. Ki Demang sudah mendengar penjelasan pimpinan pasukan kami, dan Ki Demang sudah mendengar keterangan punta. Kalau Ki Demang masih tidak mempercayai keterangan-keterangan itu, maka terserahlah kepada Ki Demang. Kemudian ia berpaling kepada senapati dari Mataram Tuan, biarlah Ki Demang melakukan kehendaknya. Aku tidak berkeberatan karena aku sama sekali tidak merasa bersalah. Tetapi senapati itu menggelengkan kepalanya tidak. Itu tidak mungkin. Aku masih bertanggung jawab atas kalian. Ternyata Ki Jagabaya tidak dapat menahan hatinya lagi dan berkata kepada Ki Demang di kepandak Ki Demang. Aku masih ingin mempersilahkan Ki Demang untuk bersabar. Ki Demang memang sebaiknya menerima anak-anak kita. Kemudian terserahlah, apa yang akan dilakukan kemudian. Wajah Ki Demang yang merah menjadi semakin merah. Sejenak dipandanginya wajah Ki Jagabaya. Kemudian wajah-wajah yang lain berganti-ganti. Namun sejenak kemudian ia berkata tidak. Aku tidak ingin anak itu melarikan diri. Aku tidak memerlukan orang lain untuk menjadi gantinya. Aku inginkan anak itu. Tetapi ia tidak akan melarikan diri. Sahut Ki Jagabaya. Aku tidak peduli Ki Demang berteriak. Aku memerlukannya sekarang. Semua wajah yang tegang tambah menegang. Pamuk justru menjadi terbungkam karenanya. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Dalam pada itu Ki Demang pun berkata pula kepada senapati Mataram itu tuan. Aku terpaksa melakukannya sekarang. Aku memerlukan anak itu. Aku tidak mau ia terlepas dari tanganku karena kejahatan yang tidak termaafkan itu. Ki Demang terlampau tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Aku tidak peduli anggapan orang lain atas keputusanku ini. Tetapi ia harus ditangkap sekarang. Itu tidak mungkin. Aku akan melakukannya. Aku tidak mengizinkan. Sorot Matuki Demang kini telah benar-benar menyala. Ia maju setapak. Sambil memegang kendali kudanya dengan tangan kirinya, ia mengacukan tangan kanannya sambil berkata lantang tidak seorang pun dapat menghalangi keputusan Demang di kepandak. Tidak seorang pun dapat menahan kemauannya. Kalau cuan tidak memberikannya, aku akan mempergunakan kekerasan. Cuan pasti sudah mendengar siapakah Demang di kepandak. Kini wajah senapati itu pun menjadi merah. Namun ia masih dapat menahan hatinya. Katanya Ki Demang. Saat ini Ki Demang baru diliputi oleh kegelapan hati. Kami sadar bahwa bukan seharusnya kami menjadi gelap pula. Karena itu, kami masih ingin memperingatkan Ki Demang sekali lagi. Ki Demang menggeretakan giginya, sementara Ki Jagabaya menjadi bingung. Dengan suara gemetar ia berbisik kepada Ki Reksatani. Dicobalah. Peringatkan kakakmu yang sedang kehilangan akal itu. Ki Reksatani mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab kenapa? Bukankah ia sudah berbuat sebaik-baiknya? Anak itu memang harus ditangkap. Jadi kau sependapat. Ki Reksatani mengangguk. Tetapi Ki Jagabaya mengumpat di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton!